Guna meminimalisir faktor human error dengan memastikan kondisi fisik sopir yang akan melintas di jalan tol menghindari kecelakaan. Utama Karya menggelar operasi Miros Clip dengan melibatkan unsur dari TNI Polteri di Ruas Tol Trans Sumatra. Tepatnya di kilometer 163 dan 215. Satu persatu kendaraan diarahkan memasuki res area untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Gelaran operasi Miros Clip dilakukan pihak utama Karya untuk meminimalisir faktor human error dengan memastikan kesiapan kondisi fisik sopir yang akan melintas di jalan tol. Operasi yang berlangsung pada Sabtu dini hari menyasar kepada seluruh kendaraan yang akan melintas, termasuk memeriksa kelengkapan protokol kesehatan. Pengendara diwajibkan memakai masker dan membawa hand sanitizer. Sebenarnya ya kaget juga iya, enggak juga iya ya, karena memang sudah banyak raja-raja gini untuk memeriksa apa namanya masker atau kesehatan lah untuk di jalan gitu. Nah menurut Bapak sendiri apa Pak? Bagus atau tidak Pak? Ya ada bagus ya Pak, ada bagusnya mungkin kita juga dari ngantuk dengan kaget kan kita jadi nggak ngantuk Pak. Kalau biasa ngantuk ya, ya alhamdulillah lah dengan diri mungkin ada pencegahan juga Pak. Jadi Bapak, dukung nggak kegiatan yang dialaskan oleh HK ini? Insya Allah Pak, saya dukung kalau untuk apa namanya selama kita bisa menjaga lah. Hari ini kita kembali berkegiatan mikroslip, operasi mikroslip yang dengan tujuan kita memastikan bahwa kebunan jalan yang melintasi ruas tol terpeka dalam kondisi siap mengemudi dengan kondisi fit. Jadi masuk jalan tol dan keluar jalan tol dalam kondisi dan keadaan sehat. Dan mikroslip ini kita lakukan sudah kali ketiganya. Jadi bahwa kita berkomitmen bahwa Kutama Karya memberikan layanan terbaik bagi pengguna jalan. Pihak Kutama Karya sendiri akan rutin menggelar operasi mirosklip yang direncanakan akan digelar setiap satu bulan sekali. Gunang Mas Muroh melaporkan.